Gang halte atau sawah lega dangder Dan menurut warga katanya di gang ini lurus kesana kita mau cari X halte dangder di jalur lintas on aktif Galu Cikajang Let's go Menurut di wikipedia halte dangder itu ada di kilometer 32 plus 785 kalau gak salah ya Nah sekarang kita mau cari letak halnya sebelumnya Nah ini kita menemukan bekas telang air Sipon gini Oh iya sipon Jadi airnya itu kebawah Terhenti nyambung ke arah sana Berarti relabelnya di bawah ini jadi tumpukan sampah Hah? Sekarang kita nyari halte dangder Let's go Come on Ini sipon airnya masih berfungsi hingga sekarang KM 32 plus 6 Ada jalan gak kesitu? Jadi ini relabelnya jadi empang sejudi kebon Eh itu kan kak Hah? Benten ibu Oh ini Ini nih ini 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 bekas halte dangder nya cuma Nisan ding-ding doang segini Gak ada lagi Oh berarti Exhalte nya Oh ada jembatan Kita lihat jembatan ya Ada jembatan kalau gak salah disana Gak ada namanya Oh iya iya Bekas peron Eh peron Nah ini Ini bekas halte dangder Tulisannya udah gak ada Cuman Teman-teman bisa lihat lah Bangunan khas atau tembok khas bekas Halte atau sesion jaman dulu Ya emang cerihannya seperti ini Ya begini Bangunan khas atau tembok khas bekas Dan ini Exhalte dangder Di tahun 2022 Cuma menyisakan temboknya saja Seperti ini Miris sekali asli Eh lihat tuh Teman-teman bisa lihat disana Kita zoom ya Nah itu ada gunung pepandayaan Kelihatan banget dari sini tuh kawahnya tuh Pemandangannya bagus tuh Sawah gunung pepandayaan Nah ini lihat Gunung Cikurai Kayaknya nama gunung Cikurai bagus buat nama kereta ya Kayaknya Mau lihat jembatan kesana Hah? Kesana aja Itu Lewat sini aja lah Hah? Gimana? Sono lah Anda kira Lewat sini aja Ini bekas ini nih Ini bekas Ini tembok peronnya Sampai sini Sampai sini Panjang juga lumayan Hah? Tiga enam Emang tanggul juga Tanggul apa? Peron Tanggul dong Panjang Emang panjang Berarti ini di Digali Gak tau Gak tau Soalnya ini temboknya tuh Temboknya tuh Temboknya bekas Eh apa? Temboknya tuh panjang sampai sini Bener-bener di samping Di samping Rail bednya langsung Tanggul Batu balasnya Batu balasnya masih ada Cuman Aduh Di sana ada jembatan Jembatan yang kembali kita Cuman susah Gimana? Eh kesan ini Hah? Lewat Lewat ini aja Lewat tembok Upp Eh Hal Jalur tanggul di Batang Cikuda Cikuda Biar nahan Nahan Rail bed gitu Biar gak Erosi Nih Sampe sini temboknya Hahaha Batu balasnya masih ada Cuman Railnya udah gaada jual, jual buat ini, buat beli nasi nih, batu balasnya gede-gede asli kayak batu kali, tuh, lihat batu balas, gede-gede di google, ada foto hal sedang dari jaman dulu gak ya nanti kita coba cari, di google ada, mudah-mudahan foto jaman dulunya masih ada, nanti kita bandingin dengan kondisinya di tahun 2022 eh, bantalan kayunya masih ada loh ih, ini jembatannya ah, sudah tidak bersisa nyebrang bisa ya coba kita nyebrang apa, jembatan juga pendek kok masih koko eh berarti lurus kesana, real bed ini, cuman ini apa udah, tanahnya udah gak ada udah udah tererosi, gak tau dicangkul sama warga mungkin ya, nanti kita lihat jembatannya seperti apa kayak gini nih eh, jembatannya bagus nih, jembatannya kayak gini nih tuh jembatannya kecil, pendek tapi si, apa, konstruksi bangunannya tuh unik, ada bulatan-bulatan kayak gini nah, di lintas dari Garut hingga Cikajang itu, hampir semua jembatannya tuh konstruksinya mirip-mirip kayak gini eh, konstruksinya tuh mirip jembatan Cisomang pertama ya bulatan-bulatan gitu tuh jadi mirip-mirip jembatan Cisomang yang generasi pertama yang awal-awal gitu bagus kan yaudah next, kita lanjut perjalanan ke abis ini stasiun apa? Bayongbong oh iya nanti kita lanjutin perjalanan sampai ke stasiun Bayongbong ya oke bye kita lanjut yuk sekarang kita lanjut perjalanan untuk mencari dan menemukan stasiun Bayongbong dan sekarang kita sudah sampai di Pasar Andir nuh, ada dong Pasar Andir, Bayongbong, Garut dan bekas rail bednya atau trek jalur keretanya itu ada di belakang ruko ini, di sebelah kanan kita kalau gak salah di depan di pinggir jalan ini, di depan ruko itu ada patok milik PT Kereta Api Indonesia nanti coba kita cari ya nah ini ada patok nih jadi teman-teman ya, kalau misalnya nanti, semoga ya harapan kami kalau nanti jalur dari Garut hingga Cikajang direaktivasi jadi railnya itu bakal tempat di seberang, eh bukan seberang, di sebelah jalan ini soalnya di atas ruko ini tuh bekas rail bednya emang tempat berada disini eh mulai-mulai lewat sini gak? kita lihat, kita lihat, kita cari ya bisa belok gak? gak bisa nanti kita coba cari yang ada gangnya bisa gak itu apa? buntut kita mau mencari bekas rail bednya pokoknya disini tuh nih 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 rail bednya itu menuju ke bayang bongun aja nih nih nih, railnya masih ada nah ini kita baru ada di ruko-ruko yang tadi nih bekas railnya masih ada batalan besinya masih ada cuman railnya sampai sini nah itu yang kesana ke arah Garut terus turun 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 dan ke arah sebaliknya hei tangannya ke arah bayang bongan hingga Cikajang dan ini ada patok kilometer kilometer 34-33 lanjut kita lanjut ke arah bayang bong ke arah sasiun bayang bong lewat sini aja kayaknya bisa deh come on ini bekas railnya pemukiman disini udah padat udah padat baik-baik baik-baik realnya disini kan di bawah ya nah realnya di bawah ini nih di sebelah kiri sebelah kiri kita tuh little bednya tuh ada jadi empang ha udah kayaknya realnya udah dicabut udah ada dicabut pantalan besinya juga eh eh nyambung ke itu ini yang ada ini sinyal muka ah sinyal muka ah yang telegrapinya masih ada selanjutnya penelusuran kita nah yang ke menembus rumah situ itu itu rel yang track menuju ke arah kamojang terus ke garut dan ke arah sebaliknya ke arah sikajang dan lihat apa yang kita temukan taraaa kita menemukan sinyal muka yang berada di tengah-tengah rumah di sini sinyalnya masih awet tuh kurang lebih 1 km kedepan berarti di sini dulu di kiri berarti di kiri itu ini ada sifon di depan ada sifon atau saluran air turun 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 kalau tidak salah di depan ada jembatan nah ini rail bednya di sini ini kayaknya batu balasnya masih ada cuman rel sama bantarannya udah udah raib kayaknya di depan ada sasio eh ini ada relnya ada rel nah ini rail bednya nah di depan ada jembatan tuh ada jembatan turun ah turun ah nah selepas sinyal muka tadi ini ada jembatan jembatannya sih kecil cuman lumayan tinggi bentar ya bentar ya rail sama bantalannya masih ada kalau gak salah di depan ada wesel eh ada wesel gak ya kalau gak salah ada deh kalau gak salah ya ini realnya masih ada oh ini bener wesel ini weselnya ini weselnya tuh ini weselnya weselnya cuman udah nyampe sini aja realnya gak ada lagi nanti kita lihat jembatan dari sisi sebelah sini nah ini jembatan yang tadi kita lewati bentuk bangunannya strukturnya unik ya ada undakan-undakan kayak gini nah tepat selepas jembatan ini tadi ada wesel langsung berarti mengarah ke stasiun bayongbong kalau gak salah ya nanti kita cek ke sana yaudah nanti kita cek ke lanjut perjalanan kita pokoknya ikuti terus videonya sampai selesai kita balik lagi stay on track yaudah yaudah